Pemirsa kembali lagi di Suara Jember, tentunya masih bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Imam Tabroni Pusaka. Ya Mas Tabroni, asik kita tadi membahas mengenai tentang pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh ASN. Nah saat ini kan prosesnya masih sedang berjalan ya Mas ya. Nah selain dari temuan satu kasus video dugaan kampanye yang dilakukan oleh ASN ini, selain itu apakah ada temuan-temuan lain yang saat ini sudah ada di Bawaslu Jember? Jadi kalau untuk saat ini kita masih belum menemukan pelanggaran yang pidana atau administratif ya. Kebanyakan sih masih administratif ya termasuk itu APK itu, jadi kan itu kan termasuk pelanggaran administratif. Dan selama ini masih ya itu masih administratif aja ya. Kalau bicara tentang sanksi nih Mas, bagi seorang ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye, kira-kira sanksi yang bisa diberikan kepada yang bersangkutan ini apa? Itu bidana mbak. Bidana? Bidana. Jadi tidak main-main ya sanksi. Bidana pemilu ini. Kalau bidana pemilu tentu di penjara. Seperti itu kan. Nah memang di undang-undang itu ASN, kemudian kepala desa, kemudian perangkat desa, itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti kampanye. Atau sebagai tim kampanye, tidak boleh. Nah kalau kepala daerah, kepala daerah, bupati, wali kota, kemudian gubernur, itu tidak apa-apa. Dipersilahkan oleh undang-undang untuk sebagai tim kampanye, tidak masalah. Asalkan tidak melanggar yang sudah ditutupkan. Oh iya mas, kalau tidak salah kan bagi seorang kepala daerah itu bukannya tidak boleh melakukan kampanye. Tapi ada hal-hal yang harus dipenuhi syaratnya ketika bersangkutan mengikuti kampanye. Itu apa saja mas? Salah satunya adalah harus cuti. Harus cuti. Dan yang kedua, tidak menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara ya gedung pemerintahan juga tidak boleh. Pakai mobil pelat merah juga tidak boleh. Selama dia melakukan kampanye. Kalau ingin kami silakan kampanye, tidak masalah. Boleh, asalkan tidak melanggar aturan yang ada. Termasuk anggaran juga ya mas? Ya betul, tentu. Itu kan termasuk menggunakan fasilitas negara kalau misalnya memakai anggaran negara sebagai kampanye. Jadi memang dipersilahkan untuk para bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota. Bahwa untuk melakukan kampanye dibersilahkan asalkan tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur di perundang-undangan. Sebenarnya bukannya dibatasi ya, hanya diatur sebegian rupa agar memang pelaksanaan yang bersangkutan sebagai kepala daerah itu tidak mengganggu tugas-tugas yang lain. Jadi, salah satunya harus di masa cuti dulu atau mengambil cuti dulu. Nah, terkait dengan penegakan pelanggaran ini, tentu saja Bawaslu kan tidak satu-satunya bekerja di sini. Ada yang namanya sentra penegakan hukum terpadu atau gak kundu. Dalam hari ini yang dikerjasama dengan kepolisian dan kejangsaan. Nah, untuk pembagian tugas sendiri mas dalam sentra gak kundu ini. Jadi, ini alurnya ya mbak ya. Jadi alur itu kalau di Bawaslu bahwa temuan atau laporan, kita kaji di tataran Bawaslu. Kita kaji di tataran Bawaslu, kita tentukan ini pelanggaran apa. Kalau misalnya temuan, ini pelanggaran apa. Kalau misalnya pidana, kita kaji lagi di Gagumdu. Nah, kalau administratif, cukup di Bawaslu. Kalau pidana, kita melibatkan Gagumdu. Nah, di Gagumdu itu, kita proses lagi. Ada proses setelah kajian pertama dengan Gagumdu, itu ada waktu 14 hari untuk memproses itu. Itu masih di ranah Bawaslu, mbak. Jadi, penanganannya masih menggunakan proses penanganan pemilu, eh, pelanggaran pemilu di Bawaslu. Nah, kemudian setelah 14 hari itu dilakukan, kita kajian pembahasan kedua dengan Gagumdu. Ini untuk menentukan, ini pelanggaran apa. Masuk kategori pelanggaran. Kalau misalnya ini pelanggaran amitratif, cukup dijalankan di Bawaslu. Kalau misalnya ini pidana, kita tingkatkan statusnya kepenyidikan. Nah, dari sana itu sudah wilayah kepolisian dan kejaksaan. Dan akhirnya nanti muncul akibat-akibat hukum yang terjadi dari perbuatan yang bersangkutan, ya. Luar biasa sekali. Nah, selain tindakan hukum, tentunya Bawaslu juga kan selama ini sudah melakukan upaya-upaya preventif agar peserta pemilu maupun simpatisan partai atau pendukung capres dan jawabres itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran kampanye. Sejauh ini sudah merasa cukupkah yang dilakukan ke masyarakat? Dan apa feedbacknya dari masyarakat? Ya, kita tentu masih mensosialisasikan hal tersebut, karena memang ini jadi satu masalah juga. Ketika kita sudah memberikan himbuan kepada DPJ, itu kadang tidak sampai ke bawah, bahkan tidak sampai ke calegnya. Makanya ketika kita melakukan penertiban APK itu, caleg itu kadang masih bertanya, kok tidak ada himbuan? Kalau ada padar, kita sudah mengimbau kepada DPJ. Dan ketika dikonfirmasi ke PAC, kadang PAC juga mengatakan, oh itu caleg itu gak nonsewunan aku, terus gak apa-apa masih kata. Itu kan yang menjadi... Ada semacam miskomunikasi ini ya di antara peserta pemilu sendiri. Memang kan kalau peserta pemilu itu kan ada partai pemilu, eh partai politik. Kita mengimbauannya ke partai politik, bukan ke caleg. Diharapkan dari partai politik ini dia bisa mensosialisasikan ke caleg-calegnya. Kita sudah mengimbau, pasti sebelum kita melakukan penertiban APK itu kita sudah mengimbau. Dan teman-teman di bawah juga sudah mengimbau kepada PAC. Jadi, kalau teman-teman di bawah kenal dengan timnya caleg, ya langsung tim caleg ini melanggar. Ini harus ditertibkan. Ditertibkan sendiri atau kami tertibkan. Seperti itu. Terkait dengan pengawasan, Bawaslu ini kan sepertinya akan sangat memiliki tugas yang cukup berat ketika semua pengawasan, fungsi pengawasan dilakukan oleh KPU. Sehingga dilibatkannya masyarakat dalam pengawasan atau yang istilah Bawaslu disebut sebagai pengawasan partisipatif. Seperti apa sih model pengawasan partisipatif yang diberikan ini? Partisipatif ini, jadi kita mengharapkan laporan dari masyarakat kalau misalnya menemukan pelanggaran atau menemukan pelanggaran pemilu. Seperti contoh ketika waktu itu sedang rame stiker atau di angkutan umum. Kita itu mendapatkan laporan itu dari masyarakat. Nah cuma masanya masyarakat itu kadang nggak berani untuk datang ke Bawaslu untuk melaporkan gitu loh. Takut ribet atau takut apa, nggak tahu. Jadi silahkan kepada masyarakat, kita juga mengimbau. Kalau memang ditemukan bahwa ada pelanggaran pemilu, silahkan langsung datang ke kantor Bawaslu. Dan kita akan proses laporannya dan kita akan berlanjuti. Sebenarnya apa sih mas yang membuat masyarakat itu merasa enggan? Atau ada segit rasa takut untuk melaporkan? Apakah takut nanti justru akan terseret dimintain keterangan yang ribet? Atau justru kalau laporan nanti saya disuruh bayar? Sebenarnya apa yang harusnya? Tidak ada, tidak ada. Jadi tidak ada penarikan-penarikan dalam hal material ya mbak ya. Jadi memang laporan itu digunakan untuk memenuhi syarat formil dan materialnya. Kalau syarat formil itu kan yang lapor ini siapa? Ya tentu kita disana membutuhkan identitas, identitas pelapor. Dan yang terlapor itu siapa? Itu syarat formilnya. Dan kalau syarat materialnya adalah urahin singkatan, sampe ketemunya dimana, ketemu pelanggaran itu dimana, pas apa, kronologisnya gimana. Dan itu baru bisa didapat ketika memang ada seseorang yang memberikan keterangan. Kalau tidak ada, ini kita anggap sebagai informasi awal mbak. Nah ketika informasi awal, kita harus mengumpulkan sendiri syarat formil dan materialnya itu. Itu yang menjadi agak lama akhirnya. Ya seperti kasus yang sedang viral saat ini. Dapatnya hanya berupa temuan awal? Bukan, informasi awal. Hanya informasi awal, sampai akhirnya ditetapkan sebagai temuan itu tadi. Iya, betul. Jadi prosesnya harus dilewati. Nah itu tadi masyarakat, jadi untuk tidak perlu khawatir atau merasa takut ketika merasa menemukan sebuah pelanggaran untuk segera saja melaporkan karena tidak ada dampak apapun yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Oh iya, terkait dengan pengawasan ini kan sekarang yang namanya pelanggaran tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga terjadi di dunia maya. Seperti yang kita tahu saat ini, media sosial itu pengaruhnya juga sudah lumayan signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial, bentuk pengawasannya seperti apa? Dan nanti mungkin sanksinya juga seperti apa mas? Memang kalau khususnya di dunia maya. Terkait, apalagi terkait dengan kita, dan itu menjadi bidana umum, dan ketika menjadi bidana umum maka itu menjadi ranah kepolisian. Tapi kita tetap melakukan pengawasan terhadap kontennya itu. Kita mungkin hanya memberikan rekomendasi kepada pelusian, oh ini loh Wak, kita menunggukan ini, tolong ditelusuri atau ditindaklanjuti. Seperti itu saja kalau di dunia maya. Oke namas, sebenarnya masih ada banyak hal yang masih banyak untuk masyarakat perlu ketahui terkait dengan pemilu, tapi sepertinya ada beberapa yang mau lewat ini, kita persilahkan yang mau lewat. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.